selamat menikmati yang juga bisa untuk sati TV dan juga digital TV tanpa menggunakan receiver jadi karena FTA di Indonesia ini sudah berkurang banyak jadi saya tidak menggunakannya jadi saya lebih cenderung ke digitalnya saya mencoba untuk antena STV ini menjadi antena digital teman-teman sekalian pertama-tama saya akan mencoba untuk memasangkan untuk HFINnya dulu terlebih dahulu ya teman-teman sekalian seperti ini saya akan masangkan ya teman-teman sekalian perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk FTA di Indonesia khususnya untuk siaran sati TV ini sudah banyak sekali mengalami perubahan ya teman-teman sekalian jadi terkait dengan klaim dan sebagainya jadi sekarang itu lebih cenderung ke siaran-siaran lokal yang di utamakan untuk FTA nya untuk siaran-siaran yang TV nasional itu banyak yang sudah harus berbayar gitu teman-teman sekalian ada pun yang masih FTA itu hanya sebagian kecil gitu misalkan untuk MNC usaha untuk MTEK itu sekarang itu berbayar gitu jadi sekarang itu lebih cenderung ke digital saja yang gratis teman-teman sekalian gitu apalagi kita akan mengalami analog switch off ya teman-teman jadi nanti malah untuk siaran itu FTA semua gitu menggunakan siaran digital gitu teman-teman sekalian ya udah jadi ya teman-teman sekalian ini jacknya sudah jadi saya akan cobakan ya tanpa mengubah setelan di LNB nya dulu jadi masih apa default atau masih sama gitu ya dengan setelan parabola saya akan coba ini saya cabut UHF nya ya dulu UHF nya saya cabut saya masukkan tadi ya yang udah di ubah ya jacknya saya masukkan ke UHF nya ya jack dari parabolanya ya gitu ya teman-teman sekalian ya apakah ada siaran rata didah ya teman-teman sekalian kita tidak pernah tahu gitu saya coba untuk ya langsung saja udah masuk ini teman-teman sekalian saya akan coba untuk menyalakan televisinya ya seperti apa ya ini merek politron ya politron ini adalah buatan dalam negeri ya teman-teman sekalian jadi saya mensupport untuk produk dalam negeri salah satunya politron ya gak ada siaran sama sekali teman-teman sekalian ini gak ada siaran sama sekali ya menggunakan parabola tanpa diubah kabel penyalurnya di ininya ya di LNB nya ya gitu harusnya diubah terlebih dahulu ini belum diubah sama sekali masih gak ada siarannya ya gitu saya akan coba untuk informasi sinyalnya pun 0 semuanya teman-teman gak ada sinyal sama sekali teman-teman sekalian ya masih 0 ini ya 0% semuanya gitu ini DVB-T2 ya teman-teman digital jadi gak ada sinyal sama sekali gitu ya langsung saja kita akan mengubahnya ya teman-teman ini saya pertama-tama cabut dulu untuk kabel yang ke LNB nya ya saya akan coba untuk mengubahnya ya gitu pertama kita akan coba lepas mengupas kabelnya kita kupas semuanya saat kita bulatkan ya gitu oh ya sekedar informasi untuk teman-teman sekalian untuk serabut ini ya yang di luar ini nanti kita harusnya diubatkan ke ya ini diubatkan ke bagian besinya itu ya teman-teman yang ada di panggal dari LNB nya karena tadi saya dalam pengambilan gambarnya itu rada kesusahan karena ini di atas rada ke atas jadi ini gak keambil gambarnya untuk yang bagian ngelilit daripada serabutnya ke pangkal dari LNB nya ya jadi saya hanya menyantolkan ini ya menyantolkan ini saya nyantolin ya gitu tadi harusnya ada gambar ya setelah menyantolin ini hanya uji coba untuk nyantolin ini ya gitu nah ini harusnya saya ikatkan untuk serabut-sabutnya itu pada pangkalnya nah pangkalnya ini di kupas dulu catnya biar nyalur gitu teman ya dan langsung saja untuk siarannya ya teman-teman saya langsung nah ini langsung bisa di akses ya tv digitalnya ya teman-teman sekalian normal ya kayak menggunakan siaran daripada antena UHF biasa teman-teman sekalian ya gitu bagi teman-teman yang mempunyai parabola bekas ataupun sudah gak bisa dipakai bisa digunakan dialih fungsikan untuk menjadi antena UHF teman-teman untuk mensupport daripada siaran digital gitu teman-teman sekalian supaya bisa terpakai gitu daripada menganggur teman-teman sekalian ya ini ada dari TVRI ya ini ada 8 siaran teman-teman dari MUX TVRI sendiri itu ada 8 siaran dan ini ada RTV nah semuanya itu udah HD ya dengan ini HD nah ini ada transgroup ya ada transTV ada trans7 ada CNBC Indonesia dan juga CNN Indonesia nah ini ada trans7 ya tadi masuknya transgroup teman-teman sekalian ya jadi daripada parabolanya tidak terpakai bisa digunakan untuk antena UHF itu teman-teman ini kreativitas sebenarnya gitu untuk daripada nganggur lebih baik digunakan ataupun misalkan teman-teman bersedia untuk berlangganan bulanan bisa dibakai lagi ganti LNB ataupun receivernya teman-teman sekalian nah pada kasus TV saya ini karena saya dulu beli parabola itu karena pengen coba pengen nyoba ya teman-teman sekalian pengen nyoba bisa pakai parabola ini gunakan STV nya ternyata bisa gitu teman-teman sekalian gitu untuk siaran televisi beberapa televisi yang saya sebutkan tadi depannya ada Mtech ataupun MNC itu tidak masuk ke STV dengan menggunakan parabola ini gitu karena tidak menggunakan receiver ya receiver ataupun berlangganan teman-teman sekalian jadi tidak bisa diterima oleh parabola STV ini gitu karena ini berbasisnya FDI gitu teman-teman atau gratisan jadi saya putuskan lebih baik digital nah ini adalah siaran dari menggunakan ini ya teman-teman jadi perubahan parabola menjadi TV digital ini seperti itu tadi ya lumayan banyak itu itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum